Halo halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia Tapi sebelum nonton, seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys Oke kalau sudah, mari kita lanjut Tinggal menghitung hari kontrak Sintae Yong STY bersama Timnas Indonesia akan berakhir Eksko PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan situasi terkini antara STY dan Timnas Termasuk terkait kabar mengenai minat Korea Selatan untuk mengembalikan STY menukangi Timnas mereka Arya menjelaskan, STY belum membubuhkan tanda tangan kontrak anyar dari PSSI sejatinya karena tengah sakit Di samping itu, Arya juga berbicara mengenai isu soal Sintae Yong dilirik untuk menjadi pelatih baru Korea Selatan Pria berumur 53 tahun itu menjelaskan, kabar Sintae Yong ingin direkrut Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA, tak benar Sudah dikatakan oleh Pak Ketum, Erik Thohir, lagi sakit Tolong tidak perlu banyak asumsi, kata Arya kepada awak media, termasuk kompas.com di GBK Arena pada selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 Dari KFA belum ada resmi mengatakan kalau mereka tertarik Sintae Yong, belum ada, ini sedang sakit, lanjutnya Lebih lanjut, Arya mengatakan, pelatih Korea Selatan itu sudah menyetujui klausul kontrak yang diberikan PSSI Staff khusus Menteri BUMN itu lalu mengungkapkan Sintae Yong tinggal menandatangani saja kontrak dari PSSI Ketika kami berbicara, harus tahu kontrak bisnis Saat sudah mau tanda tangan, klausul, poin-poin sudah selesai, diskusi juga, kata dia Kecuali Pak Erik mengatakan, kontraknya masih berproses, itu berarti masih negosiasi Ini tinggal tanda tangan kata Pak Erik, tuturnya Pak Erik mengatakan kalau ada yang tertarik apa boleh buat, tetapi yang pasti dari sisi bisnis PSSI sudah melakukan semua, lanjut dia Kontrak Sintae Yong sebagai pelatih timnas Indonesia sebetulnya akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024 PSSI lalu menginginkan untuk memperpanjang kontrak STY sampai tahun 2027 setelah pelatih berumur 53 tahun itu berhasil memenuhi target setelah penggila